S.Y. kakak kandung yang membacok S.H. adik perempuan dan CKJ keponakannya sendiri hingga tewas di sebuah rumah Jalan Putat Indah Timur 1, Sukomanunggal, Surabaya pada Kamis 14 November 2024 malam berpotensi dihukum mati atau dipenjara seumur hidup Perbuatannya menghabisi kedua korban di tengah forum mediasi atau rapat keluarga besarnya tersebut dianggap sebagai aksi pembunuhan berencana Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Luhur Pambudi, Jurnalistribun Jatim yang akan melaporkannya untuk Anda Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkap Oke, baik Yustina Jadi S.Y. 68 tahun, kakak kandung yang membacok S.H. 62 tahun, adik perempuannya dan CKJ 34 tahun, keponakannya sendiri hingga tewas di sebuah rumah Jalan Putat Indah Timur 1, Sukomanunggal, Surabaya pada Kamis malam kemarin berpotensi dihukum mati atau dipenjara seumur hidup Pasalnya perbuatan yang menghabisi kedua korban di tengah forum mediasi atau rapat keluarga besarnya itu dianggap sebagai aksi pembunuhan berencana Pasal pisau dapur dan mengupas pisau yang biasa digunakan untuk mengupas buah mangga berukuran besar sepanjang 33 cm dan dipakai pelaku S.Y. untuk menghabisi kedua korban telah dipersiapkan kejak lama Menurut Kapol Sekus Kemanunggal, Presetapus Surabaya, Kompol Zainur Rovig Tersangka dalam mempersiapan alat pisau yang digunakan oleh olehnya untuk melukai kedua korban pisau tersebut dibeli di sebuah mal sejak seminggu sebelumnya Kemudian pelaku menyimpan pisau tersebut di dalam tas dan meletakkan tas tersebut di sebuah lemari salah satu ruangan rumah yang menjadi lokasi kejadian Rumah yang menjadi lokasi kejadian tersebut merupakan milik kakak dari pelaku yang berusaha MB Rumah tersebut sebenarnya jarang untuk ditinggali Belakang ini rumah itu dimanfaatkan oleh keluarga besarnya untuk menjalankan bisnis jual beli buah mangga Akibat perbuatan pembacokan tersebut pelaku A.Y. bakal dikenakan Pasal 340 dan Pasal 338 Subsidiar 351 Ayat 2 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup Lalu mengenai kronologi kejadian tersebut ternyata keluarga besar dari korban dan pelaku itu sengaja pada sore hari itu melarapat mediasi untuk membahas persengkaitan rumah warisan orang tua mereka Suri harinya beberapa orang keluarga atau kakak dan adik pelaku sudah tiba di rumah tersebut termasuk dengan pelaku namun tidak ada korban karena saat itu korban belum tiba di rumah saat korban datang dan memasuki teras rumah pelaku A.Y. seponyong-ponyong yang saat itu sudah berada di dalam ruang tamu tiba-tiba seponyong-ponyong berdiri mengambil pisau yang disimpan dibalik pakaiannya kemudian mendatangi si korban lalu membacok leher dari korban kemudian si korban S.Y. atau adik kandungnya itu yang berusia 62 tahun itu menjadi sasaran pertama dan saat itu sebenarnya S.Y. itu atau korban ini sedang mengalami sakit yang membuat cara berjalannya seharus ditolong menggunakan besi alat bantu dan akibat luka tersebut leher sisi kanan dari korban S.Y. ini nyaris putus mengalami luka sobek dalam kemudian korban akurnya dievakuasi dan saat insiden tersebut karena melihat ipundanya menjadi sasaran amukan dari sang paman anaknya yang berjenis kelamin perempuan berinsial CKC itu berusia untuk melihat perkelan tersebut namun nas pelaku ayah yang saat itu dalam keadaan kalap atau kesetanan malah menjadikan sang keponakannya itu sebagai sasaran amarah berikutnya dan korban CKC ini mengalami luka di hampir seluruh bagian tubuh bagian atasnya ya ini pada bagian pipi kemudian tengkuk, leher, dada, dan tangan dan totalnya ada sekitar 8 luka sayatan dan akibat luka tersebut kedua korban mengalami luka parah menyebabkan kehilangan banyak darah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia meskipun sempat di evakuasi menuju ke rumah sakit terdekat yang berbeda pengakuan dari pelaku yang berinsial AY kepada penitik saat diinterokasi menurut Kapol Seks Kuman Unggal bahasanya pelaku merasa emosi dengan perkataan bernadawakan yang terlontar dari mulut sang adik atau isa itu terkait kesempatan warisan atau rumah milik orang-orang itu berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi Kapol Seks Kuman Ungkapkan bahasanya persengketan tersebut kembali memenas karena si pelaku atau AY ini sebenarnya kembali meminta uang jatah warisan rumah padahal si pelaku sudah pernah diberikan jatah uang warisan tersebut pada pertemuan mediasi rapat kuartal besar pada agenda sebelumnya kemudian tadi tersangka AY sempat diwawancarai atau diinterokasi oleh Kapol Seks secara langsung ya bahasanya memang tersangka AY ini mengaku dirinya merasa sakit hadir dengan olokan korban mengenai sekretah rumah warisan orang tua dirinya merasa terusir dari rumah semasa kecilnya itu karena olah korban adiknya sendiri yang dianggap mengakuisisi kepemilikan rumah tersebut bahkan dirinya sempat diolah-olah oleh korban karena sempat disebut dalam keadaan bahkan dirinya saat berusaha untuk meminta surat rumah atas kemilikan orang tuanya itu si pelaku AY ini terus-menerus diolah-olah si korban padahal menurut dari tersangka itu perselian soal rumah warisan orang tuanya itu terjadi sepeninggal orang tuanya itu pada tahun 2030 silam dan saat itu dirinya diusir oleh korban adiknya sendiri dari rumah orang tua tersebut padahal si pelaku AY ini mengaku sudah tinggal di rumah milik orang tuanya itu lebih lama dan mengenai uang kompensasi yang disebut-sebut oleh pihak keluarga sudah diberikan kepada pelaku AY segera 200 juta dan tadi menurut dari pengakuan tersangka AY dirinya hanya menerima uang 100 juta demikian reportase kami Yustina kembali ke studio terima kasih terima kasih terima kasih oleh tiga pilar tempat getari Pak Bin dan juga dari Pemisa dan juga dari RTRW tempat getari Nurhan pada saat itu sudah selesai tapi di pelaku ini juga akan dan kita lagi informasinya gitu akhirnya ujungnya kemarin itu jadi mau di mediasi dan kalau tidak sudah lalu terjadi pembacukan itu terhadap adik kandungnya sekarang pasal bagaimana kalau sekarang gimana kalau sekarang kalau ya tau-sau darah ya saya tinggal di sana itu saya sama dia sama dia saya di rumah itu ya saya di rumah itu ya di rumah sama dia dulu kan tinggalnya dilebak dilebak aru dilebak aru tapi itu jangan ngajak keluarganya mantulnya di sana telah dimantul di sana itu saya di dikatakan dia bisa masih disini terus oh ya itu terus ke bagian mangkau mangkau iya mangkau iya mangkau iya makau dikatakan dia bisa 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 ya orang tua kan mak orang tua orang tua juga kasih ya kamu cari 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 John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia